Yang pemirsa warga keluhkan minyak mentah milik Pertamina cumari lingkungan hingga merusak sumur dan kolam. Pertamina mengklaim hal itu terjadi karena ada pipa yang bocor akibat pencurian. Warga di kawasan kilometer 18 desa Muaroso Papo, Kejamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, mengeluh lantaran lingkungan sekitar tercumar minyak mentah milik Pertamina. Wahyudi, salah seorang warga, mengaku sumur maupun kolam pemancingan tempat usahanya penuh minyak mentah berasal dari pipa penyaluran minyak yang bocor. Kondisi itu membuat air bersih tidak bisa digunakan. Kemudian ikan di kolam pemancingan mati, hingga mengalami kerugian jutaan rupiah per hari. Warga berharap adanya kompensansi dari Pertamina. Diduga kebocoran pipa itu disebabkan karena aksi pencurian atau ilegal tapping. Pasalnya di tempat kejadian ditemukan alat pencurian. Bocoran ini terkemarin karena kata dari pihak Pertamina itu indikasinya katanya ada pencurian. Ada pencurian, tapi pihak Pertamina itu semua sudah tahu bahwa dia akan memobnya saja pencuri itu. Ternyata belum sampai itu pencuriannya terjadi, pipanya sudah bocor. Nah, sudah bocor, sampailah ke kolam kita, tempat usaha kita. Nah, ini jadi sebab, apa, jadi akibatnya, kan akibatnya, jadi kolam kita sudah tutup. Jadi usaha kita tertutup nih, ini nggak bisa dipakai, ini dipakai lagi kolam pemancingan kita sudah nggak bisa pakai karena sudah ada tercemar limbah minyak dari Pertamina ini semua. Jadi usaha kita tertutup. Herman Syah, manajer Pertamina EP Jambi Field mengatakan, penutupan pipa sudah dilakukan sejak diketahuinya kebocoran. Sampai saat ini masih terus dilakukan pembersihan di areal yang terdampak. Menurutnya ada tiga warga yang terdampak parah akibat minyak mentah tersebut. Kami melaporkan kasus ini, illegal tapping ini ke Polsek Mestong. Selanjutnya, kami melakukan penutupan kebocoran, pembersihan area terdampak, dan pembelian lingkungan. Selama proses tersebut, kami memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Aktivitas illegal tapping ini sangat merugikan negara. Dalam hal ini adalah Pertamina EP Jambi Field karena adanya minyak yang hilang dan tumpah. Selain itu juga merugikan masyarakat dan lingkungan, di mana minyak mentah tersebut tumpah dan mengalir ke kolam dan sumur warga. Selain pembersihan limbah, pihak Pertamina EP Jambi Field juga memberikan bantuan air bersih maupun makanan bagi warga yang terdampak. Kasus pencurian minyak illegal tapping ini sudah dilaporkan, dan saat ini sedang diproses pihak Polsek Mestong. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.